Baniya, Baniya. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya Zen di pengadilan negeri Jakarta Pusat, kami semarin baru berlangsung pukul 12.30 siang dari jadwal semula pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akibat keterlambatan hingga 2,5 jam ini, Nia dan Ardi sempat mendapat teguran lisan dari pihak majelis hakim. Persidangan dimulainya terpaksa siang hari karena Pak Ardi dan Munia sempat mengalami mules-mules lah tadi pagi itu diare karena semalam sepertinya makan pedas gitu. Bukan karena pedasnya juga entahlah, tetapi bahwa mereka diare tadi pagi. Dan dari pangkampus kemudian didatangkan dokter, diberi obat, Alhamdulillah bisa diatasi. Meski terlambat, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tetap dilakukan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, ketiganya mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam dakwaannya, JPU juga terut mencantumkan barang bukti yang disita saat penangkapan pada Juli lalu. Yakni sabu seberat 0,78 gram serta satu alat hisap sabu. Artis Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan sopirnya Zen didakwa melanggar undang-undang narkotika dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selain proses hukum, ketiganya juga harus menjalani tiga bulan rehabilitasi karena didiagnosa, mengalami gangguan mental, dan perilaku akibat mengkonsumsi narkoba jenis sabu.